Pendekar yang jilid 5. Begitu sepasang kepalanya diayunkan ke muka, bukan cuma si tongkat saja yang kaget, paras muka si anjing buldog pun berubah hebat. Sepasang cakar baja dari si tongkat sudah jelas telah dilatih dengan ilmu enjiao keng atau sebangsanya, sekalipun orang buta juga dapat merasakannya, seseorang yang tidak memiliki tenaga dalam cukup sempurna, tak nanti berani menyambut datangnya serangan itu dengan keras lawan keras. Sesungguhnya tenaga dalam yang dimiliki quick dialogue tidak seseram apa yang mereka bayangkan, cuma saja wataknya memang terbuka dan lurus bukan saja berjalan lebar dalam menggunakan uang, berjalan lebar dalam melakukan pekerjaan, ilmu silat juga termasuk ilmu silat yang berjalan lebar. Begitu tongkat itu dilancarkan, apakah kepalanya yang akan berhasil mematahkan cakarelang lawan? Ataukah cakarelang lawan yang akan melubangi tongkatnya? Berpikir sampai ke situ pun ia tidak. Padahal kekatnya ia tak ambil peduli, acuh. Pokoknya asal dia sedang gembira, maka jurus serangan seperti apapun akan dilakukannya. Tentu saja orang lain tak akan terbuka semacam dia, apalagi dalam ilmu silat yang dipentingkan adalah perubahan jurus serangan serta kelincahan, sebelum sampai pada keadaan yang terpaksa, siapa yang bersedia untuk beradu kekerasan dengan lawan? Begitu pukulan Quick Tail Lock dilancarkan, si tongkat segera merubah jurus serangannya, sikutnya menekan ke bawah, cakar membalik ke atas dan sepuluh jari tangannya seperti kaitan mencengkeram pergelangan tangan musuh. Quick Tail Lock sama sekali tidak menggubris datangnya ancaman itu, jurus serangannya juga sama sekali tidak berubah. Tidak berubah adalah berubah, dengan tidak berubah menghadapi semua perubahan inilah teori tingkat atas dari ilmu silat. Si tongkat segera berjumpalitan ke tengah udara, hampir saja punggungnya menumbuk dinding. Pada hakikatnya satu jurus pun belum selesai digunakan, Quick Tail Lock telah berhasil memaksa jagoan dari pemerintah ini mundur dengan menderita kekalahan total. Ia merasa bangga sekali dengan hasil yang berhasil dicapai, maka pengejaran pun tidak dilanjutkan. Mumpung menang melakukan pengejaran, kata-kata tersebut bukannya tidak diketahui olehnya, tapi setelah orang lain mengaku kalah dan lagi sudah mengundurkan diri, buat apa mesti dikejar lebih jauh mengejar untuk melakukan pembasmian adalah suatu perbuatan yang merupakan pantangan besar bagi Quick Tail Lock. Setelah mendehem, si anjin buledok segera maju menyongsong kedatangannya, ia berkata sambil tertawa, Saudara cilik, bila ada persoalan mari kita bicarakan secara baik-baik, apa sih gunanya mengobarkan hawa amarah dia sendiri yang marah-marah, dia pula yang hendak menghantamku, kenapa kau malah menyalahkan diriku salah paham, salah paham, kita semua telah salah paham baik, Ia sudah menanyai aku selama ini, sekarang aku pun ingin bertanya kepadanya silahkan bertanya. Benarkah seseorang yang membeli arak dan daging dengan uang emas adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum? Tentu saja tidak jawab si anjin buledok sambil tertawa, aku pun seringkali menggunakan uang emas untuk membayar rekening, kalau memang tidak melanggar hukum, tolong lepaskan mo'ai lokong, dan sekalian lepaskan diriku, tentu saja, tentu saja. Ia mengerling sekejap pung tiong, yanjit dan lim tai peng yang ada di luar pintu, kemudian katanya, sore ini kami telah banyak mengganggu ketenangan dan kegembiraan kalian semua, malam nanti biarlah aku yang menjadi tuan rumah untuk mentraktir kalian minum beberapa cawan arak, tentunya kalian semua bersedia bukan titik. Kwik Tai Lok masih termenung sambil memutar otak, jalan pemikirannya sudah mulai berjalan kembali. Dia bukan seorang yang suka menerima undangan orang dan makan minum secara gratis, cuma dia pun merasa kurang leluasa untuk mengucapkan kata-kata yang sekiranya enak untuk menampik undangan serta permintaan orang. Sekarang aku tak ingin berpikir apa-apa lagi, aku cuma ingin cepat-cepat naik ke tempat tidur, Selah Ong Tiong dari samping dengan suara lirih, si Anjin Buladok segera tertawa, bagus sekali, bagaimanapun juga kami toh sudah berjanji akan mengunjungi rumah kalian, cepat atau lambat kunjungan tersebut harus kami lakukan juga, mumpung ada kesempatan semacam ini, baiklah bila tidak mengganggu biarlah malam nanti kami akan berkunjung ke situ, sekalian minum arak sambil bercakap-cakap, entah bagaimanakah pendapat kalian berempat ucapannya itu bernada lembut dan penuh keramah tamahan, tapi justru dibalik keramah tamahan itu terselip sesuatu kekuatan yang membuat orang tak bisa menampiknya. Setelah ia berkata demikian, maka Ong Tiong tak bisa menampik lagi. Jika seorang petugas hukum hendak berkunjung ke rumahmu, sanggupkah kau untuk menolaknya? Apalagi, jika mereka sudah berkunjung ke perkampungan Hokwi San Cheng, maka mereka tak akan membunuh orang lagi di sini. Oleh sebab itu, mereka pun berkunjung ke Hokwi San Cheng. Barang siapapun yang pernah mendengar nama perkampungan Hokwi San Cheng, kemudian berkunjung ke situ, sedikit banyak hatinya tentu akan dibuat terperanjat. Perkampungan yang kaya dan terhormat semacam ini memang jarang dijumpai dalam dunia. Sambil tertawa Kwik Tai Lok berkata, di tempat ini bukan saja tak ada lemtera, juga tak ada minyak, untung saja hari ini aku sempat membeli beberapa batang lilin dari bawah gunung, kalau tidak tentunya kita akan bersantap dalam kegelapan, padahal bersantap dalam kegelapan juga tak berkurang gembiranya, yang dikhawatirkan adalah kalau makanan sampai dimasukkan ke hidung. Sambung Wong Tiong. Sebetulnya setiba di rumah, maka pekerjaan pertama yang dilakukan adalah melepaskan sepatu dan naik keranjang, tapi hari ini dia tidak melakukan kebiasaan itu, malah mendekati pun tidak. Ia duduk di tempat kejauhan seraya berkata lagi, kan saudara sekalian tidak takut kotor, silahkan duduk di lantai saja si anjing, gulodok segera tertawa. Ini adalah care yang paling kuno katanya, sejak nenek moyang kita dulu, orang memang duduknya di lantai semangat kita untuk memegang teguh tradisi lama amat ketat, malah untuk tidur pun kami tidur di lantai Kwik Tai Lok merasakan. Lantas buat apa ranjang itu siapapun enggan memperhatikan ranjang tersebut, tapi siapa saja yang berkunjung ke situ, mau tak mau harus memperhatikan juga ranjang tersebut. Ranjang itu tempat tidurku seorang kata Ong Tiong. Ini bukan disebabkan sifat tuan rumah yang bersifat sempit, adalah kita yang takut dengan dekilnya ranjang itu Kwik Tai Lok menambahkan. Dalam ruangan itu, hanya mereka bertiga yang berbicara, Lim Tai Peng, Yan Jit dan si Tongkat sama sekali tak berbicara, sedangkan si orang berbaju hitam itu melangkah masuk ke pintu gerbang pun tidak, sambil bergendong tangan dia cuma berdiri di luar halaman, seakan-akan ia sudah menyatu dengan halaman yang gelap dan kegelapan malam yang pekat. Saudara Cilik, kau memiliki kungfu yang demikian hebat, entah anak murid dari siapakah yang kau tanya si anjing buladok kemudian. Dari pembicaraan soal ranjang secara otomatis dia mengalihkan pokok persoalannya ke masalah lain, sudah barang tentu orang lain pun menanggapi dengan gembira. Sahut Kwik Tai Lok dengan cepat, guruku tidak sedikit jumlahnya, tapi murid didikannya hanya aku seorang entah siapa saja gurumu itu Pertama-tama aku belajar dari Sien Kun Ta Itul, Kepalan Sakti Tulang Punggung Jagat, Lopau Lolo Yacu, Kemudian dari Butek Tu, Golok Tanpa Tandingan, N.I.O. Pin, N.I.O. Ja lalu diteruskan dengan belajar ilmu dari Si anjing buladok mendengarkan dengan metu mendelik besar, semakin banyak nama yang disebut semakin lebar metu anjing buladok itu terbelalak, agaknya ia dibuat tertegun. Dari deretan nama-nama tersebut, ternyata tak sebuah pun yang pernah didengar olehnya. Dalam dunia persilatan memang banyak terdapat manusia dengan julukan seram padahal kungfunya cuma cetek saja, terutama nama-nama seperti tombak sakti pembunuh sembilan naga, golok sakti lengan baja, nama-nama julukan itu sering dipakai oleh penjual akrobatik di jalan raya, sebab jika jago sungguhan sampai memergunakan nama julukan semacam itu, bisa jadi akan ditertawakan orang. Dengan susah payah quick tailok berhasil juga menyebut habis semua nama-nama seram dari gurunya, kemudian sambil tertawa dia berkata, kau pernah mendengar tentang nama-nama guruku itu si anjing buladok mendehem beberapa kali, kemudian baru jawabnya, sudah lama mendengarnya, heh, heh, ah, sudah lama mendengarnya tiba-tiba ia menjejakan kakinya ke tanah dan melompat ke depan, secepat kilat tubuhnya menyambar ke tepi ranjang dan mengangkatnya ke atas. Menyusul di angkatnya ranjang tersebat, quick tailok, ong tiong, yan sit serta lim tai peng merasakan hatinya seakan-akan ikut terangkat pula. Apabila keempat buah peti yang disembunyikan di bawah ranjang itu sampai ketahuan orang, betul serangan dari si anjing buladok, si tongkat dan orang berbaju hitam itu bisa diatasi sekarang, namun nama busuk mereka sebagai penyamun tak akan bisa dicuci bersih lagi untuk selamanya. Usia mereka masih sangat muda, kalau sampai harus memikul kuali hitam sebagai penyamun, sampai kapan kepala mereka baru bisa didongakan kembali? Siapa tahu di bawah kolong ranjang tak nampak sesuatu apapun, sebuah peti pun tidak nampak, hampir saja quick tailok menjerit keras saking kagetnya. Si anjing buladok tampak seperti agak tertegun pula, pelan-pelan ia menurunkan pembaringan itu sambil tertawa paksa, katanya, dengan jelas aku lihat ada seekor tikus di bawah ranjang sana, kenapa secara tiba-tiba bisa lenyap tak berbekas tikus putih atau tikus hitam jengek ong tiong ketus. Soal itu mah, aku kurang begitu jelas tikus putih berarti ada harta, tempat yang dipakai menyimpan emas biasanya ada tikus putih yang muncul, besok akan kugali tempat itu, siapa tahu kalau di bawah tanah situ betul-betul tertanam beberapa peti emas paras mukanya masih tetap dingin dan kaku, sedikit pun tiada luapan emosi. Kuik Tai Lok mengerling sekejap ke arahnya, kemudian berkata pula, Saudara Kim, bila kau bersedia tinggal di sini, siapa tahu kalau bakal kecipratan rejeki nomplok. Si anjing buladok tertawa paksa, tidak usah, tampiknya, aku memang sudah digariskan tak punya rejeki untuk menerima rejeki nomplok. Gedung itu meski sudah bobrok sekarang, sesungguhnya mempunyai arsitek bangunan yang sangat kokoh dan kuat, seluruh permukaan lantainya dilapisi oleh batu Ubin yang berwarna hijau, di antara sela-sela Ubin itu sudah penuh ditumbuhi dengan rumut. Siapa saja yang telah melihat sendiri permukaan lantai dalam gedung itu, segera akan mengetahui bahwa paling tidak sudah belasan tahun lamanya Ubin di sana tak pernah dibongkar orang. Tiba-tiba si tongkat bangkit berdiri sambil bergumam, Oh-oh-oh, aku sudah mabuk, aku sudah mabuk padahal setete sarakpun ia tak minum, padahal ia sedang bicara bohong dengan matlah, terbelalak, namun siapa saja tak ingin membongkar rahasianya. Semua orang hanya merasa bahwa kata-kata bohongnya itu memang diucapkan tepat pada saatnya. Setelah si tongkat dan si anjing buladok pergi lama, Kuik Tai Lok baru menghembuskan napas panjang, katanya sambil tertawa, Untung saja Ong Lotoa kita cukup pandai, kalau bukan dia telah memindahkan peti-peti tersebut, habis sudah riwayat kita semua hari ini siapakah Ong Lotoa itu tanya Ong Tiong. Tentu saja kau jadi kau anggap aku telah memindahkan keempat buah peti seorang diri, kemudian menyembunyikannya kembali mendengar perkataan itu, Kuik Tai Lok menjadi tertegun. Daripada menyuruh Ong Tiong memindahkan peti-peti itu, sesungguhnya kalau lebih gampang kalau suruh peti-peti itu memindahkan Ong Tiong. Kuik Tai Lok segera mencengkeram bajunya sambil berseru, kalau bukan kau, lantas siapa dia berpaling dan memandang ke arah Yan Jit. Kau tak usah memandang diriku tukas Yan Jit cepat, belum tentu aku lebih rajin daripada Ong Lotoa, sepanjang hidup aku tak pernah memindah peti Lim Tai Peng menambahkan pula. Sepasang tangannya putih dan lembut, hak kekatnya jauh lebih halus daripada wajah seorang nona. Kuik Tai Lok menggaruk-garukan kepalanya yang tidak gatal, kemudian bisiknya tergagap. Kalau memang kalian tidak memindahkan peti-peti itu, masakah keempat buah peti itu bisa tumbuh kaki dan lari sendiri sekalipun peti-peti itu tak punya kaki, Suan Bewe Etong mempunyai sepasang kaki, bahkan pasti sepasang kaki yang indah dan menarik. Apa yang dikatakan Ong Tiong, kadangkala merupakan suatu kesimpulan. Kecuali Suan Bewe Etong, mereka memang tak bisa membayangkan siapa lagi yang bisa mengetahui kalau di kolong ranjang terdapat empat buah peti, dan siapa yang telah mengangkut pergi peti-peti tersebut. Sekarang tujuannya telah tercapai, sudah barang tentu dia tak akan memberikan keempat peti emas itu kepada kita dengan begitu saja kata Yanjid. Oleh sebab itu, setelah melihat kita turun gunung, dia menggunakan kesempatan itu untuk mengangkut pergi peti-peti itu sambung lim tai pengkula. Ong Tiong segera menggeliat. Kalau sudah diangkut, ini lebih baik lagi, kalau tidak selama berbaring di atas ranjang hatiku selalu merasa kebat-kebit. Aku cuma mengherankan satu hal, padahal tak seorang pun di antara kita yang menengok sekejap pun ke bawah kolong ranjang, kenapa si anjing buldog itu bisa menaruh curiga kalau di bawah kolong ranjang ada sesuatu yang mencurigakan mungkin oleh karena kita semua tidak menengok ke arah ranjang itu barang sekejap pun, maka timbul kecurigaan di dalam hatinya. Inilah kesimpulan darinya. Semakin kasengaja tidak menaruh perhatian terhadap satu hal, biasanya hal mana justru semakin menarik perhatianmu untuk memperhatikannya secara khusus. Terutama sekali para wanita. Bila seorang gadis menaruh sikap yang sangat baik terhadap semua orang, dan terhadapkah seorang justru tidak ambil peduli, maka besar kemungkinan kalau dalam hatinya tiada orang lain kecuali kau. Limtai peng menghela nafas panjang, ujarnya, tampaknya si anjing buldog itu betul-betul seorang manusia yang luar biasa. Orang itu mana licik, banyak akal, dibalik senyumannya tersembunyi golok lagi, sesungguhnya dia memang jauh lebih lehai daripada si tongkat, yang jid menambahkan. Kwiq Tai Lok sudah lama tidak berbicara, pada saat itu tiba-tiba berkata pula. Mungkinkah peti itu dilarikan oleh suon Bwe Tong kalau bukan dia, siapa lagi kalau dia hendak mengangkut kembali peti-peti tersebut, kemarin seharusnya tak perlu ditinggalkan di sini. Kenapa untuk mengangkut keluar keempat peti itu dari kota, hari ini jauh lebih sulit daripada kemarin, kenapa kemarin ia tidak mengangkutnya justru hari ini baru diangkut. Masakah dia adalah seorang yang tolol? Tentu saja dia bukan orang tolol, kata Yanjit sambil tertawa dingin, kalau mau dicari siapa yang tolol, aku inilah orangnya, sebab aku tak bisa menduga siapa lagi yang bisa mengangkut peti-peti itu dari sini, tiba-tiba Kwiq Tai Lok tertawa katanya. Heran kenapa setiap kali menyinggung soal suon Bwe Tong, kau lantas marah-marah. Apakah secara diam-diam kau juga jatuh hati kepadanya, bagaimana kalau ku berikan dia padamu, kenapa kau mesti mengalah memangnya dia sudah kepunyaanmu. Ong Tiong menghela napas katanya, A-A-A-I, kalian ini, suon Bwe Tong, kuah Bwe Kecut, belum lagi diteguk, cuka, cemburu, sudah diteguk beberapa cawan besar, apa sih gunanya Yanjit ikut tertawa pula. Suara tertawanya sangat istimewa, dan kelihatan sangat menarik. Jika orang lain tertawa, ada yang matanya tertawa dulu, ada pula yang bibirnya tertawa dulu. Tapi ia mulai tertawa, hidungnya yang tertawa dulu, ujung hidungnya berkerut-kerut pelan kemudian di atas pipinya baru muncul sepasang lesung pipi yang sangat dalam. Kwik Tai Lok sedang memandang ke arahnya dengan terpesona, gumamnya, seandainya bocah ini bukan manusia macam begini, aku tentu masih mengira dia adalah seorang gadis. Kalau aku seorang gadis, maka kau adalah seorang banci seru Yanjit lagi dengan metemendelik. Tentu saja aku pun tahu kalau kau bukan seorang gadis, tapi sewaktu tertawa sepasang lesung pipimu itu, kenapa dengan lesung pipiku adanya lesung pipi berarti orang yang pandai minum arak mengerti. Tiba-tiba Kwik Tai Lok menarik tangannya sambil berseru, hayo berangkat, kita pergi minum arak mau minum arak di mana di bawah gunung arak di sini pun belum lagi habis diminum, kenapa harus turun gunung mencari arak? Kwik Tai Lok mengedipkan matanya lalu menjawab, konon panggang itik dari Moai Lokong selalu dibuat di tengah malam, aku ingin mencicipi panggang itik yang baru matang, aku tak akan serakus dirimu, mau pergi, pergilah seorang diri kau kan tahu, aku tak pernah minum arak seorang diri, kalau tidak, ajak saja Ong Lotoa untuk menemanimu sekarang, sekalipun kau palangkan sebilah golok di atas tengkuknya, belum tentu dia mau turun dari ranjangnya kalau dia enggan pergi. Aku pun enggan pergi kau toh bukan seorang nona gede, kenapa kuatir untuk pergi berduaan dengan kuparas muka Yanjit seolah-olah berubah menjadi merah padam, serunya kembali, sekali aku bilang tidak pergi, tidak pergi, mau apa kau menarik tanganku terus-menerus Kwik Tai Lok tertawa, jawabnya, bagaimanapun juga aku minta kau untuk menemaniku, perduli kau ini laki-laki atau perempuan, pokoknya aku tetap memilih, Bu Ong Tiong segera menghelana pas panjang selanya, aku lihat, lebih baik kau ikut dia saja, bisa berjumpa dengan manusia semacam ini, yang bisa diperbuat hanya menyesal kenapa sampai ketemu dengan orang seperti itu, A.A.A.I. Kalau tidak pergi, aku pun tak makal bisa tidur, Yanjit menghelana pas panjang pula. Untung saja aku adalah seorang laki-laki, coba kalau perempuan, bisa berawai jadinya Kwik Tai Lok tertawa pula. Kalau kau benar-benar seorang gadis, yang tidak tahan justru adalah aku sendiri bila bertemu dengan manusia seperti Kwik Tai Lok, siapapun akan dibuat kehabisan daya dan gelengkan kepalanya berulang kali. Akhirnya Yanjit kena diseret pula keluar dari rumah, tapi baru saja mereka melangkah keluar dari pintu gebang, dengan cepat wajahnya menjadi tertegun. Waktu itu tengah malam sudah lewat, seharusnya orang di kota sudah pada tidur malah ada pula yang hampir bangun dari tidurnya. Tapi kenyataannya, suasana di bawah bukit terang-benderang bermandikan cahaya, sudah tiga bulan lebih Kwik Tai Lok mengendon di situ, belum pernah ia saksikan suasana yang begini terang-benderang di dalam kota. Masa hari ini sudah tahun baru, Gumam Kwik Tai Lok terheran-heran. Agaknya belum kalau belum tahun baru, kenapa begini ramai suasana di dalam kota sana sekalipun di waktu tahun baru, belum tentu suasana di tempat ini bisa seramai ini. Kwik Tai Lok segera menyambar tangannya dan kembali menariknya untuk pergi dari situ. Hayo berangkat serunya, kita harus cepat-cepat sampai ke kota dan ikut menghadiri keramaian di sana. Memangnya kau anggap aku tak mampu untuk berjalan sendiri? Kenapa sih kau suka amat menarik tanganku? Kau anggap aku sudah lumpuh tak mampu bergerak. Kwik Tai Lok segera tertawa hahahihi dengan wajah konyol. Heeh, 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 kalau memang kau tak suka digandeng olahku, baiklah kalau begitu kau, saja yang menarik-narik tanganku. Yanjit segera menghela nafas panjang. A-A-A-A-I. Tampaknya aku harus segera berganti nama lagi, aku harus ganti nama menjadi Yan Pat. Kenapa tanya Kwik Tai Lok keheranan? Yeh, A-A-A setelah bertemu dengan manusia semacam kau, aku lebih suka mati sekali lagi daripada harus hidup berdampingan denganmu setiap hari. Makan hati rasanya Kwik Tai Lok tidak memberi komentar lagi, ia cuma meringis sambil tertawa getir. Dalam kota hanya berdiam 300 jiwa penduduk, sekarang dari setiap rumah memancarkan sinar lemtera, lagi pula pintu dibentangkan lebar-lebar, seolah-olah mereka sedang menyambut kedatangan Dewa Rejeki. Cuma yang mereka sambut kedatangannya bukan Dewa Rejeki, melainkan sumber penyakit yang jahat. Beberapa puluh orang bertopi merah, berjubah gemerlapan dan menyoren golok sambil mengangkat obor tinggi-tinggi sedang melakukan penggeledahan rumah demi rumah. Baru saja Yan Jit dan Kwik Tai Lok turun gunung, mereka telah menyaksikan si anjing buledok berdiri di tengah jalan sambil bertolak pinggang, sikapnya yang garang dan keren persis seperti seorang panglima perang di Medan Laga. Kwik Tai Lok segera menyongsong dirinya lalu menegur sambil tertawa, Kim Chiang Kun, apakah kau bersiap-siap membuka medan pertarungan di tempat ini? Paras muka si anjing buledok itu seakan-akan dilapisi oleh hawa dingin yang menyeramkan, tapi setelah menjumpai kedatangannya, sekulung senyuman segera menghiasi wajahnya. Yee, apa boleh buat? Terpaksa aku harus berbuat demikian, Kalau bukan keadaan yang terpaksa, aku pun tidak ingin mengganggu ketenangan rakyat biasa Kalau sudah tahu mereka adalah rakyat biasa, kenapa kau masih mengusik ketenangan mereka? Tegur Yan Jit Si anjing buledok menghela nafas panjang. Aaai, kami hanya tahu kalau barang curian itu masih ada di kota dan belum diangkut pergi, tapi disimpan di manakah? Oleh sebab itu terpaksa aku harus mengerahkan segenap opas yang berada pada 18 keresidenan di sekitar tempat ini untuk melakukan penggeledahan secara serentak. Setelah tertawa, ia melanjutkan, asal barang curian itu bisa ditemukan di tempat ini, jangan harap Hang Si Hu bisa melarikan diri lagi dari sini. Kalau begitu, kita tak boleh masuk ke dalam kota mencorong sinar tajam dari balik mati anjing buledok itu, serunya dengan cepat, malam sudah larut, mau apa kalian berdua memasuki kota minum arak? Minum arak di warungnya Moai Lokong ehm, arak di atas bukit sudah habis, padahal kami belum terlalu cukup. Si anjing buledok segera tertawa. Tempat itu sudah kami geledah hampir setengah harian lamanya, yang berhasil ditemukan cuma sekeping uang emas, kalau kalian berdua hendak berkunjung ke situ, silahkan saja ia lantas memberi tanda kepada para opas di jalan, kemudian ia sendiri pun menyingkir ke samping. Setelah berjalan sekian lama, Yanjit baru berkata sambil tertawa, tampaknya dia sangat memberi muka kepadamu yaa, karena ia gagal mengetahui asal usulku. Benarkah nama-nama yang kau sebutkan satu persatu tadi adalah nama-nama gurumu tepat sekali aku tidak bohong. Sekalipun kungfumu tidak terlalu hebat, aku pikir belum tentu mereka sanggup untuk melatih seorang murid semacam kau. Kwiq Tay Lok segera tertawa. Yang ku pelajari bukan keistimewaan dari ilmu silatnya, melainkan kelemahan dari kungfu mereka kelemahan-kelemahnya apabila ku saksikan dalam ilmu silat mereka terdapat titik kelemahan, maka aku akan berusaha dengan sepenuh tenaga menghindarinya. Itulah sebabnya, di antara orang yang pernah ku jumpai tentu ada seorang di antaranya adalah buruku, sebab aku telah mempelajari kelemahan-kelemahan tersebut dari mereka. Eh, tak ku sangka kalau kepandayanmu lumayan juga kata Yanjit sambil mengerling sekejap ke arahnya. Berada di hadapanmu, aku pun tak usah berpura-pura lagi ujar Kwi Tay Lok dengan serius. Ilmu pengetahuanku sesungguhnya memang luas dan dalam sekali, Yanjit tak tahan untuk tertawa geli. Kalau begitu dari mana kau pelajari semua keistimewaanmu itu katanya. Pernah aku bertanya kepadamu soal alas sepatumu? Pernahkah aku bertanya kepadamu tentang kematianmu yang tujuh kali itu? Tak pernah kalau memang begitu. Kenapa kau harus bertanya kepadaku? Mo'ai Lokong adalah seorang jejak katua, dalam warungnya besar kecil seluruhnya memiliki empat buah kamar. Sebuah tempat berjualan, sebuah dipakai untuk dapur, sebuah lagi untuk tempat tidurnya. Yang paling penting adalah yang paling belakang, disitulah dia memanggang ipik dan ayam. Kamar itu selalu berada dalam keadaan tertutup, karena bumbu Mo'ai Lokong adalah menurut resep rahasia, bila resep itu sampai tercuri orang akibatnya mangkuk nasinya bisa pecah. Ketika Yanjit sekalian tiba di situ, Mo'ai Lokong sedang berada dalam kamar panggangnya, meski pintu ruangan tertutup rapat, namun terendus bau harum yang sedap mengepul keluar dari celah-celah pintu. Mengendus bau seharum itu, Ketai Lok segera menelan air liurnya menahan lapar, dengan suara keras teriaknya. Lokong, ada relasi yang datang, kenapa kau belum muncul? Juga lewat beberapa saat kemudian, Mo'ai Lokong baru muncul dari balik ruangan, tubuhnya penuh berminyak, seakan-akan baru keluar dari kolam minyak babi. Setelah bertemu dengan Kwek Tai Lok, wajah yang tidak sabar itu baru menunjukkan sekulung senyuman. Agaknya malam ini semua orang tak bisa tidur, usahaku pasti akan lebih baik, maka aku sengaja memanggang puluhan ekor itik sebagai persediaan, tak heran aku lebih repot dari keadaan biasa. Kwek Tai Lok tertawa. Lokong tak tanya, kau tak punya anak, tak punya bini, seorang diri hidup lebih irit, kenapa tidak berganti dengan satu setel baju baru? Buat apa hasil keuntunganmu selama ini tiap hari kerjaku ada di dapur dan berteman dengan minyak? Buat apa membuat baju baru? Apalagi aku tak khawatir kebanyakan uang, semakin banyak yang ku dapat toh semakin baik. Yanjid segera menyela sambil tertawa, apa yang dikatakan memang kata-kata yang sejujurnya orang jujur tentu tak pernah berbohong. Boai Lokong memang seorang yang jujur. Kwek Tai Lok menambahkan, konon sudah belasan tahun dia datang kemari, tapi tempat tinggal si Janda Tio yang tinggal di Gang Siktau Keng di belakang Kiak Pei Hang pun tak pernah dikunjungi. Di mana sih letaknya Gang Siktau Keng tersebut? Siktau Keng adalah suatu tempat yang indah. Terjawab Kwek Tai Lok sambil tertawa, bukan saja penuh dengan perempuan cantik, di situ pun bisa dinikmati kehangatan dan kemesraan mereka. Kau pernah ke sana tanya Yanjid sambil melirik sekejap ke arahnya. Aku bukannya tak ingin ke situ, cuma setiap kali setelah mabuk, aku selalu lupa untuk berkunjung ke situ setelah sadar, kenapa kau tidak ke situ dalam keadaan sadar aku tak berani ke sana. Masa kau tidak berani jengek Yanjid dingin? Aku takut setelah gadis-gadis cantik itu bertemu dengan lelaki tampan macam aku, mereka enggan untuk melepaskan diriku lagi Yanjid tak tahan untuk tertawa geli. Tempat semacam itu kenapa harus terletak di tengah kota, apa tidak khawatir membuat istri-istri orang yang tinggal di situ mengamuk? Malam sudah begini larut, apakah kalian berdua masih ingin minum araktanya Moilokong? Dia ingin datang kemari untuk menikmati ayam panggang yang baru dikeluarkan dari panggangan kata Yanjid. Baik, akan kupilihkan seekor yang paling gemuk ia putar badan dan masuk ke dalam. Ternyata Quick Tai Lok mengikuti di belakangnya sambil berkata, aku juga ingin masuk ke dalam untuk melihat-lihat belakang situ kotor dan bau, apanya yang bagus dilihat seru Moilokong sambil berhenti. Aku tidak takut kotor, bagaimanapun juga aku sudah cukup kotor A.A.I. Yanjid menghela nafas, jika dia sudah berkata hendak pergi, lebih baik biarkan saja dia pergi, kalau tidak sampai pagi pun dia tetap ngotot hendak masuk juga Moilokong segera tertawa pula. Di belakang sana suasana gelap gulita, kalau berjalan kau mesti berhati-hati katanya. Suasana di halaman belakang memang cukup gelap gulita. Kamar panggangan berada di ujung halaman itu juga merupakan ruangan yang paling gelap. Selangkah demi selangkah Moilokong berjalan ke belakang, ia berjalan pelan sekali. Sambil tertawa Quick Tai Lok segera berkata, kalau dilihat dari jalannya yang terhuyung-huyung, agaknya kau baru minum arak malam ini udah rasangat dingin, aku cuma minum dua cawan, siapa tahu rasanya sudah begitu mabuk, tiba-tiba kakinya sempoyongan seperti mau roboh ke tanah. Baru saja Quick Tai Lok hendak memayangnya, mendadak Moilokong membalikan tubuhnya, seperti naga sakti yang baru keluar dari samudera, seperti juga burung manyar yang terbang di angkasa, gerakan tubuhnya gesit sekali sehingga sukar dilukiskan dengan kata-kata. Baru saja Quick Tai Lok menjulurkan tangannya, nadi pada pergelangan tangannya sudah dicengkram. Mimpi pun Yanjit tidak mengira kalau si kakek tua bangka yang biasanya untuk berjalan pun susah, sekarang tiba-tiba bisa berubah begini menakutkan. Dalam kagetnya ia siap menerjang ke muka. Berhenti Moilokong segera membentak, Kalau tidak, akan ku cabut selembar jiwanya. Kali ini dia berbicara dengan dialek utaranya yang terang, sama sekali tidak membawa dialek kuang tongnya yang kaku. Yanjit menjadi tertegun, serunya tertahan, kau, kau adalah dia adalah Hang Si Hu ujar Quick Tai Lok sambil tertawa, dia juga orang yang telah mengangkut pergi peti-peti di bawah ranjang kita, Masakah kau tak pernah berpikir sampai ke situ meskipun nadinya telah dicengkram orang, nyawanya sudah berada di ujung tanduk, namun senyuman masih menghiasi bibirnya seakan-akan tak acuh terhadap semuanya itu. Betul, akulah Hang Si Hu, dari mana kau bisa tahu kata Moilokong ketus. Sebetulnya aku cuma menduga sekenanya saja, sebab kecuali si tongkat, si anjin buldog, si orang baju hitam dan kami berempat. Hanya kau seorang yang tahu kalau kami punya uang emas, hanya kau yang mempunyai kesempatan untuk mengangkut pergi peti-peti itu lebih dulu sementara kami pelan-pelan naik ke atas gunung. Hang Si Hu mulai tertawa dingin. Selain itu kata Quick Tailor lebih jauh, kau sudah pernah dituduh secara penasaran oleh si tongkat sekalian, sekarang mereka pasti tak akan mencurigakan lagi, apalagi kamar panggangan tak boleh dikunjungi siapapun, bila peti-peti itu disimpan di sana maka hal ini jauh lebih baik lagi. Masih ada si anjin buldog tersohor karena daya penciumannya yang tajam, kalau memang ia pernah berjumpa denganmu, berarti bau badanmu tak akan bisa mengelabungi daya penciumannya, oleh sebab itu kasing aja berdagang ayam dan itik panggang. Sambil menghembuskan napas panjang ia berkata lebih jauh, sebab bau badan manusia manapun tak akan setebal bau minyak dari itik panggang, sekalipun perempuan yang berbau rase juga tidak terkecuali, masih ada lagi masih, aku dengar Hang Sihu adalah seorang setan berjiwa sempit yang kikirnya macam kacang Arab, sekalipun uang yang didapat dari hasil mencuri juga enggan dihambur-hamburkan, bahkan mencari bini pun enggan. Selama hidup sampai sekarang, belum pernah ku jumpai orang yang berjiwa sesempit kau, daging segar arak wangi enggan dicicipi, tapi sisa makanan orang dinikmatinya dengan lezat tiba-tiba ia tertawa dan melanjutkan, sekarang aku baru merasa bahwa namamu itu memang cocok sekali, kalau Lim Hu memperistri bunga BWE dan beranak bangau, maka istrimu adalah kau sendiri, itulah sebabnya kau bernama Sihu, istri diri sendiri, tampaknya ia merasa bangga sekali dengan kesimpulan yang berhasil didapatkan itu, saking geling air mata pun sampai jatuh bercucuran. Orang lain tak ada yang tertawa, mereka tak mampu tertawa lagi. Hang Sihu memandangnya dengan sorot metu dingin, menanti pemuda itu selesai tertawa, dia baru berkata dengan ketus, masih ada yang lain tidak ada lagi, ini sudah lebih dari cukup, tiga macam persoalan kalau digabungkan menjadi satu, maka Hang Sihu menjadi Mo'ai Lokong, Mo'ai Lokong pun menjadi Hang Sihu. Tidak ku sangka kasih keledai kecil pun bisa sepintar ini jengek Hang Sihu. Sekalipun orang yang paling bodoh, sepanjang hidupnya paling tidak ada dua kali menjadi pintar, apalagi aku sesungguhnya adalah seorang yang berbakat bagus, cuma kadangkala suka berlagak bodoh. Bukankah kau ingin berkunjung ke kamar panggangku sebenarnya memang ingin baik, masuklah sebetulnya ingin, tapi sekarang aku tak ingin lagi, karena aku tak ingin dijadikan ayam panggang yang digantung di atas tiang panggangan Hang Sihu segera tertawa dingin. Sayang sekali, sekarang tak mau pergi pun kau harus pergi juga iya kau bunuh pun tak ada gunanya kata Yanjit pula, selain masih ada aku, aku toh bisa mengeluarkan pula rahasia ini kepada siapapun juga setelah ia masuk, tentu saja kau juga harus masuk, karena kau tak akan melepaskan kesempatan yang baik untuk menolong temanmu, aku sudah hidup 5-60 tahun di dunia, kalau soal itu mah paling tidak bisa ku ketahui Yanjit menggigit bibir menahan emosi, sepasang matanya sudah berubah menjadi merah padam, jangankan seorang jago kawakan yang sudah berusia 5-60 tahun, sekalipun seorang bocah yang berusia 3 tahun juga dapat melihat betapa khawatir dan menaruh perhatiannya dia terhadap Kuik Tai Lok. Terdengar Kuik Tai Lok tertawa terbahak-bahak, jika dalam hidupnya mempunyai seorang teman akrab seperti dia, sekalipun harus mati juga tidak mengapa, cuma, cuma kenapa aku rasa, kau tak akan membunuh kami oh, ya sebab sekalipun kau membunuh kami berdua juga tak ada gunanya oh-oh-oh. Bukan saja Ong Loto Atau kalau kami datang kemari, si anjing buldog juga tahu, bila kami lenyap secara tiba-tiba, masa mereka tak akan curiga itu si hurusan belakangan kata Hang Si Hu Ketus. Kalau kau memang acuh terhadap persoalan ini, kenapa belum juga membunuhku bagaimanapun juga tak bakal ada orang-orang kemari lagi, kenapa aku mesti terburu napsu kau belum juga turun tangan karena kau belum dapat mengambil keputusan, aku tahukah selalu berhati-hati, kalau bukan suatu hal yang sangat meyakinkan, kau tak akan melakukannya asal kau bersedia untuk melepaskan dia mungkin kami pun dapat merahasiakan identitasmu itu, tiba-tiba Yan Jip berkata, mencorong sinar tajam dari balik macah Hang Si Hu, ia tampak seperti seekor rese tua. Penyakit dari seekor rese tua adalah terlalu banyak curiga, bukan cuma curiga kepada orang lain, juga curiga terhadap diri sendiri. Kau tahu, aku tidak tertarik dalam usaha menangkap penyambun kata Quick Tai Lok sambil tertawa, tapi aku paling benci kalau diriku ditipu orang secara mentah-mentah. Siapapun tak suka kalau dirinya ditipu orang, seseorang berkata pula sambil tertawa. Jelas itulah suara dari si Anjin Bulldog. Sementara ucapan tersebut berkemandang, si Anjin Bulldog, si tongkat dan si orang baju hitam pelan-pelan masuk ke dalam halaman. Pada saat yang bersamaan pula dari empat penjuru dinding pekarangan muncul api obor yang diangkat tinggi-tinggi, beberapa puluh orang opas yang membawa busur dan golok terhunus telah mengepung halaman kecil itu rapat-rapat. Paras muka Hang Si Hu bersinar terang, entah itu lantaran minyak? Atau keringat? Tiba-tiba tangan diayunkan ke muka. Kuik Tai Lok yang mendekati seratus kati beratnya itu tau-tau sudah terlempar ke udara dan menerjang ke arahan Jin Bulldog dan orang yang berbaju hitam itu. Tubuh Hang Si Hu seperti sebatang anak panah yang terlepas dari busurnya. WS meluncur ke atas, dalam waktu singkat ia sudah di atas atap rumah dengan merampas dua bilah golok. Kemudian dengan Hang Hang Tian Chi, burung Hang menentang sayap, goloknya ditebas ke kedua belah samping, cahaya golok menyambar lewat, dua orang opas sudah rontok dari atas rumah. Kemudian sekali berkelebat, Hang Si Hu sudah berada sekitar tiga kaki jauhnya dari posisi semula. Pencoleng ulung yang sudah puluhan tahun malang melintang dalam dunia persilatan dan banyak melakukan pencurian ini betul-betul memiliki ilmu silat yang luar biasa. Bukan saja gerakan tubuhnya sangat cepat, serangannya juga cepat, bahkan pandai sekali memanfaatkan kesempatan. Inilah kesempatan yang pertama baginya, tapi juga merupakan kesempatannya yang terakhir kali. Sekalipun ilmu meringankan tubuh yang dimiliki si orang berbaju hitam dan si anjing bulldog lebih hebat darinya, setelah terhadang oleh tubuh quicktailok yang dilemparkan ke arah mereka, sulit juga buat kedua orang itu untuk melakukan pengejaran. Mendadak dari balik atap rumah muncul dua sosok manusia yang menghadang jalan pergi Hang Si Hu. Salah seorang di antaranya seperti menggapakan tangannya, Hang Si Hu tahu-tahu sudah terpental dan terhuyung-huyung ke belakang, kemudian belam tubuhnya terjatuh ke tanah, kebetulan jatuh tepat di atas badan dua orang opas. Dua orang yang baru muncul itu dengan enteng melayang turun ke dalam halaman, yang seorang berwajah dingin dan kaku, sedang yang lain berwajah halus seperti perempuan. Ternyata Ong Tiong dan Lim Tai Peng yang telah datang. Waktu itu quicktailok telah berdiri tegak sambil berkeplok dan tertawa tergelak serunya, Ong Lotoa kami betul-betul memiliki kepandayan yang luar biasa bukan aku kata Ong Tiong. Bukan dia, berarti adalah Lim Tai Peng. Betulkah manusia yang halus seperti Nona Cilik ini memiliki ilmu silat yang begini hebat? Siapapun tidak menyangka, tapi siapapun tak bisa tidak harus mempercayainya. Sementara itu tubuh Hang Si Hu telah diikat kencang-kencang bagaikan sebuah bakcang. Si Anjin Buladok mendongakan kepalanya dan menghembuskan napas panjang, katanya sambil tertawa, 20 tahun sudah aku melacaki jejaknya, hari ini akhirnya berhasil juga kutangkap si rasip tua ini. Barang curian itu pasti berada dalam kamar panggangnya, setiap saat barang itu bisa diangkut keluar, kata Quicktailok. Ini yang dinamakan tertangkap basah kata si Anjin Buladok sambil tertawa, bukan cuma orangnya tertangkap, hasil curiannya juga tertangkap, betul-betul suatu sukses yang luar biasa. Kau tak usah berterima kasih kepadaku, kalau ingin berterima kasih, berterima kasihlah kepadanya. Ia menuding ke arah Lim Tai Peng, dan katanya lagi sambil tertawa. Meskipun temanku ini berwajah halus seperti perempuan, tapi kalau sudah minum arak, dia seperti sebuah gentong air. Si Anjin Buladok melirik sekejap ke arah si tongkat, kemudian ujarnya, kita memang harus baik-baik berterima kasih kepada mereka, menurut pendapatmu bagaimana kita harus berterima kasih tangkap semua, tangkap mereka semua serasi tongkat sambil menarik muka. Hampir melompat Quicktailok saking kagetnya. Apa kau bilang teriaknya? Keempat orang ini menyembunyikan hasil curian dalam sarangnya, kalau bukan sekomplotan dengan Hang Si Hu tentu merupakan sekelompok penyamun. Ringkus mereka semua dengan tali yang besar, setelah pulang siksa mereka sampai mengaku hampir meledak isi perut Quicktailok saking kusarnya, ia tertawa bergelak, lalu serunya, ingin kulihat siapa yang berani mengusik deriku kau berani melawan hukum bentak si tongkat. Tidak berani tiba-tiba Ong Tiong menyaut. Kalau memang tak berani, kenapa tidak segera menyerahkan diri walaupun kami tak berani melawan hukum sayang kau bukan seorang opas, kau adalah seorang pencoleng lebih buas dari pencoleng Yan Jit. Menambahkan, kalian mengejar Hang Si Hu selama ini sesungguhnya bukan orangnya yang dicari melainkan uangnya YAA, seorang opas berapa sih gajinya sambung Yan Jit, berapa banyak uang kalian terima. Tapi kalau dilihat dari baju yang dipakai Kim To Aya ini, mungkin seorang cian kumpun belum tentu bisa mengenakannya. Apalagi mereka masih bisa menyewa saudara berbaju hitam ini sebagai pembunuh bayaran, uang yang dikeluarkan pasti besar sekali, tak mungkin seorang hamba negara bisa sekaya ini tapi hasil curian banyak sekali, di mana-mana ada pencoleng maka barang curian tak pernah ada habisnya. Kalau pencoleng kecil, memang ada baiknya dibawa pulang untuk tumba naik pangkat. Kalau pencolengnya sudah kelas kakap seperti Hoa Si Hu, lebih baik dimakan sendiri saja Yan Jit manggut-manggut. Terusnya pula, apalagi jika berhasil menangkap pencoleng seperti ini, paling tidak hasilnya bisa dipakai selama 2-3 tahun. Tapi kalau kami dibiarkan hidup, suatu hari rahasia ini pasti bocor, maka lebih baik kalau kami pun dibunuh biar selamanya bungkam perbuatan kalian meski lebih ganas dari pencoleng, namun tidak melanggar hukum, itu baru sip namanya. Aku toh sudah bilang sedari tadi, hitam makan hitam selamanya lebih menarik, takutnya kalau salah masuk ke lubang hidung demikianlah, ucapan dari Yan Jit dan Ong Tiong yang saling bersahut-sahutan ini bukan saja membuat semua orang termangu, bahkan Kwik Tai Lok serta Lim Tai Peng pun ikut tertegun. Si Tongkat beberapa kali hendak mengumbar hawa amarahnya, tapi selalu dicegah oleh si Anjin Bulldog. Menanti mereka sudah selesai berbicara, si Anjin Bulldog baru berkata sambil tertawa, perkataan kalian memang benar, kuakui semuanya lalu sambil menuding ke arah, si Tongkat katanya sambil tertawa, orang ini baik di kota Kehong, Lokyang, Kilem, maupun Tianjin semuanya punya rumah gedung, dalam gedung-gedung itu pasti ada seorang bini mudanya, bicara dari soal gaji yang diterimanya tiap bulan, mana mampu dia memeliharanya binimu tidak lebih sedikit dari ku seru si Tongkat sambil menarik muka. Sayang sekali bini-bini kalian itu sebentar lagi bakal menjadi janda semua kata Kwik Tai Lok dengan gusar. Si Anjin Bulldog segera tertawa. Kalian tahu, mengapa aku mau membicarakan persoalan ini kepada kamu sekalian setelah tertawa, ia menuding ke sekeliling dinding pekarangan itu, lalu ujarnya lebih lanjut, di sini tersedia 30 busur otomatis berpegas tinggi, 40 golok hilat, dan jago-jago berilmu tinggi, mereka semua adalah anak buah kami, tak nanti kalian dibiarkan pergi dari sini dalam keadaan hidup mati karena hujan anak panah, rasanya tentu tak sedap sambong si Tongkat dingin. Apalagi masih ada lagi saudara hitam yang sengaja kami sewa untuk melindungi kami setelah tertawa, si Anjin Bulldog itu menyambung lebih jauh. Tentu saja kalian juga tahu kalau dia tidak sihek, paling tidak sebilah pedangnya bisa menghadapi kalian bertiga, oleh karena itu aku lihat lebih baik kalian menurut perkataanku saja, paling tidak jauh lebih unakan daripada mati kentut busuk makmu bentak Kwik Tai Lok Gusar. Paras muka si Anjin Bulldog itu segera berubah hebat, serunya dengan lantang. Bunuh dulu orang ini, gajimu akan kutambah selama ini manusia berbaju hitam itu cuma berdiri sambil bergendong tangan, tiba-tiba ia bertanya, kau suruh siapa membunuhnya tentu saja menyuruh kau membunuh satu orang berarti 300 tahil uang emas, baik tiba-tiba ia mencabut keluar pedangnya, pedangnya, lalu cahaya tajam berkelebat lewat, ia telah menusuk bahu si Anjin Bulldog. Bukan tusukan pedang panjang, melainkan sebilah pedang pendek. Di dalam sarung pedang yang empat jengkal panjangnya itu, ternyata masih disisipkan pula dengan sebilah pedang pendek yang satu jengkal tujuh inci panjangnya. Sesungguhnya si Anjin Bulldog bukan seorang jagoan yang gampang dihadapi, tapi dia tak menyangka kalau manusia berbaju hitam itu bakal melancarkan serangan kepadanya, lebih tak mengira lagi kalau pedang yang menusuk tubuhnya sebilah pedang pendek. Dalam kagetnya, si tongkat segera membentak, panah di tengah bentakan tersebut, tubuhnya segera meluncur ke udara berusaha melarikan diri. Tapi orang lain mana mau melepaskannya dengan begitu saja? Kwik Tai Lok dan Yanjit segera menggencet dari kedua belah sisinya mencegah si tongkat melarikan diri. Ong Tiong sebetulnya tidak bergerak. Sekarang secara tiba-tiba ia bergerak, hanya bergerak sedikit saja. Tapi gerakannya begitu tepat, begitu cepat, padahal kekatnya sukar untuk dilukiskan dengan kata-kata. Si tongkat hanya merasakan pandangan matanya menjadi kabur, tahu-tahu serasang tangannya seakan-akan sudah bertambah dengan sebuah borgol. Jeritan kaget berkumandang datang dari atas dinding pekarangan, yang membawa busur membuang busur, yang membawa golok membuang golok, dalam waktu singkat kawanan opas itu sudah pada kabur dari situ, kebaikan yang mereka terima masih belum cukup untuk mengorbankan nyawa dengan percuma. Kemudian, sepasang mati setiap orang pada mendelik ke arah manusia berbaju hitam itu, siapapun tak tahu sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh orang ini. Sepasang mati si anjing buledok berapi-api, sambil menggigit bibir menahan marah serunya. Kau telah menerima emasku, kenapa malah menggigit aku? Manusia semacam kau lebih busuk dari seekor anjing aku memang bukan seekor anjing kata si orang berbaju hitam itu hambar. Sudah lama aku dengar orang berkata, si Sukma yang lolos dari ujung pedang Lam Kiong Chow adalah seorang lelaki sejati, selamanya bicara satu tak pernah dua, maka dengan upah tinggi kami mengundangmu untuk melindungi kami, siapa tahu orang yang setiap hari memburu burung manyar, akhirnya kena dipatuk juga oleh burung manyar. Sepasang mati kalian memang sudah buta kau, apakah kau, kau kira aku benar-benar adalah Lam Kiong Chow ujar manusia berbaju hitam itu. Kalau bukan Lam Kiong Chow, siapa kau aku pun seorang yang khusus mencari gara-gara dengan orang lain, cuma kali ini aku sengaja mencari gara-gara dengan kalian sesungguhnya siapakah kau atasan kalian. Tito Kloya sudah lama mengetahui kalau kalian kurang beres, maka sengaja mengutusku untuk menyelidiki sampai di manakah ketidakberesan kalian. Sesudah memperdengarkan suara tertawa dingin yang pendek tapi lengking, terusnya, sekarang kalian sudah mengaku semua ketidakberesan yang pernah kalian lakukan, bukti pun di depan mata, inilah yang dinamakan tertangkap basah berikut bukti kejahatan si anjing buledok melototkan matanya bulat-bulat, namun ia tak sanggup berbicara lagi. Saat itulah si manusia berbaju hitam itu baru menjura kepada ong tong sekalian, katanya sambil tertawa, dalam bidang manapun pasti terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tidak terkecuali di dalam bidang alat hukum, moga-moga saja bila kalian berempat berjumpa lagi dengan opas di kemudian hari, jangan menyamakan mereka dengan orang ini terus terang saja, aku sendiri pun hampir saja menjadi seorang opas, kata Kwik Tai Lok sambil tersenyum. Kalau dia sampai menjadi opas sungguhan, berarti saat mujur bagi kaum pencoleng telah tiba sambung yanjit sambil tertawa. Dalam peristiwa ini, beruntung kalian berempat mau membantu, sekarang aku hendak membawa mereka bertiga untuk memberi laporan kata manusia berbaju hitam itu kemudian. Silahkan tiba-tiba Kwik Tai Lok menepuk bahu Hang Si Hu, lalu katanya sambil tertawa. Padahal masuk penjara lebih enakan, tanggung kau tak usah keluar ruang setenggap pun Hang Si Hu melototkan sepasang matanya bulat-bulat. Yee-aa, kecuali melototkan matanya, apa lagi yang bisa dia lakukan? Sedangkan mengenai hasil curian itu, kata orang berbaju hitam itu. Tentu saja hasil curian itu wajib dibongkar ke dalam kas negara. Berbicara sesungguhnya, kasus ini berhasil dibongkar oleh kalian berempat, jadi sepantasnya kalau kalian mendapat sepertiga bagian dari hasil rampokan itu sebagai imbalan, aku harap kalian berempat bersedia untuk ikut kami ke kota dan menerima imbalan tersebut belum habis. Dia berkata, Ong Tiong menukas, tidak usah untuk mendapat sedikit emas, mereka harus melakukan perjalanan jauh, sekalipun kepala harus dipenggal mereka juga enggan untuk melakukan. Kwik Tai Lok, Yan Jit serta Lim Tai Peng juga enggan. Dalam pandangan mereka, di dunia masih terdapat banyak pekerjaan lain yang jauh lebih penting daripada uang emas. Kata Kwik Tai Lok tertawa, barang-barang semacam itu kecuali membawa banyak kesulitan buat kami, tidak ada manfaat apa-apa lagi, aku hanya berharap agar ayam-ayam panggang dan itik-itik panggang yang ada di kamar panggang itu dihadiahkan semua kepada kami, hal mana sudah cukup mengembirakan hati kami semua, Fajar telah menyingsing. Suasana dalam kota telah pulih kembali dalam keheningan. Angin masih berhembus sepoi, salju masih turun dengan deras. Di dunia ini memang terdapat beberapa macam benda yang tak bisa dirubah oleh persoalan apapun. Demikian juga dengan manusia. Setelah itik-itik tersebut dipanggang sekian waktu, inilah saatnya untuk matang. Kwik Tai Lok sedang merobek paha itik dan siap mendaharnya. Mendadak, 7-8 potong zamrut dan berlian sebesar jari tangan berjatuhan dari dalam perut itik panggang itu. Metus semua orang mulai terbelalak lebar. Ketika merobek perut itik panggang lainnya, ternyata isinya adalah manau dan benda mulia lainnya. Dari antara 3-40 ekor itik panggang itu, paling tidak ada 20 ekor di antaranya yang berisi benda-benda berharga itu. Yanjit mengeritkan matanya berulang kali, tiba-tiba ia berseru, mengerti aku sekarang. Apa yang kau pahami? Sebetulnya Hang Si Hu hendak menyembunyikan benda-benda berharga itu di dalam perut itik panggang agar mudah diangkut keluar kota, bukan saja aman, lagi pula bisa mengelabui orang lain, siapa tahu kami sudah keburu menerobos masuk, maka baru sebagian kecil dari benda-benda itu yang disembunyikan masuk akal Kwik Tai Lok mengangguk. Saudara hitam itu tak tahu berapa banyak hasil rampokan yang ada di sana, sekalipun tau juga tak dapat menghitung jumlahnya masuk akal kenapa kau masih berlagak pilon padahal teori ini sudah kau ketahui sedari tadi kata Yanjit sambil tertawa. Aku sudah tahu Kwik Tai Lok mengerditkan matanya berulang kali. Kalau kau tidak tahu, kenapa menyuruh orang untuk memberikan semua itik-itik panggang itu kepadamu? Kwik Tai Lok segera menghelana pas panjang, aaai, kalau kau bersikeras untuk berpendapat sedemikian, aku pun tak bisa apa-apa tiba-tiba katanya sambil tertawa, tapi bagaimanapun juga, kita memang berhak mendapat komisi 3%, jadi uang ini halal atau tidak? pokoknya kita pakaikan beres Yanjit menatapnya tajam-tajam, lalu menggelengkan kepalanya berulang kali. Kadangkala aku sendiri pun merasa tidak mengerti dengan dirimu, oh, ya aku tak tahu sesungguhnya kau ini pintar? Ataukah bodoh ujarong tiong pelan? Itulah kesimpulannya. Uang adalah benda yang tak berboleh berpisah dari tangan lelaki, demikian juga dengan perempuan. Uang bisa menimbulkan gara-gara, perempuan lebih besar menimbulkan gara-gara. Kecuali itu, uang masih mempunyai suatu bersamaan dengan perempuan. Bila didapatkan secara gampang, maka perginya juga semakin cepat. Quick Tailok selalu menganggap dirinya adalah seorang yang mempunyai standard, perbuatan apapun yang dilakukan selalu mempunyai standard. Standarnya untuk makan itik panggang adalah, bila ada daging, dia tak akan mengerutu tulang, bila ada kulit, dia tak akan makan daging. Kini kulit itik panggang sudah dikelupas semua, itik yang kulitnya sudah mengelupas. Ibaratnya seorang perempuan yang 50 tahunan yang ditelanjangi tubuhnya, tiba-tiba saja berubah menjadi begitu lucu dan menggelikan. Sebaliknya kalau jeruk seperti seorang gadis berumur 20 tahun, makin bersih kulitnya dikelupas, semakin menariklah kulitnya, bersambung jelit 0-6.